Perhatikan data perubahan entalpi dan kalor jenis air berikut ini. Delta HF CH4, negatif 74,8 kJ per mol. Delta HF H2O, negatif 241,8 kJ per mol. Delta HF karbon dioksida, negatif 393,5 kJ per mol. Kalor jenis air sama dengan 4,2 J per gram Kelvin. Banyaknya gas CH4 yang harus dibakar, agar kalor yang dihasilkan dapat menaikkan suhu 1000 gram air. Dari 50 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius adalah A. 4,187 gram B. 0,418 gram C. 0,260 gram D. 0,052 gram E. 0,026 gram Untuk soal berikut ini, yang ditanyakan yaitu Banyaknya gas metana yang harus dibakar. Berarti menghitung kalor pembakaran berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar. Langkah pertama yang harus dihitung yaitu Menentukan perubahan entalpi pembakaran dari metana atau delta Hc Perubahan entalpi pembakaran Di mana reaksi pembakaran adalah reaksi yang melibatkan reaksi dengan oksigen Sehingga persamaan reaksinya sebagai berikut CH4 plus O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O Di mana persamaan reaksi ini harus setara Karbon di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1 Hidrogen di sebelah kiri 4, hidrogen di sebelah kanan juga 4 Jumlah atom oksigennya di sebelah kanan 4, di sebelah kiri 4 Maka di sini dikali 2O2 Pada reaksi pembakaran dengan oksigen, karbon ini akan berubah menjadi CO2 Sedangkan hidrogen ini akan berubah menjadi H2O ini pada reaksi pembakaran Zat-zat yang ada di sebelah kiri tanda panah disebut pereaksi atau reaktan Sedangkan zat yang di sebelah kanan tanda panah disebut hasil reaksi atau produk Untuk menghitung perubahan entalpi atau kalor pembakaran Berdasarkan data delta HF Rumusnya adalah delta H sama dengan jumlah entalpi pembentukan produk Dikurangi dengan jumlah entalpi pembentukan zat reaktan Sehingga dari persamaan rumus ini dapat dituliskan sebagai berikut Delta H sama dengan produknya adalah CO2 Delta HFCO2 ditambah H2Onya ada 2 berarti 2 kali delta HFH2O Dikurangi dengan jumlah delta HF reaktan Reaktannya adalah CH4 berarti dikalikan delta HFCH4 ditambah 0 Oksigen ini adalah molekul atau unsur bebas sehingga tidak memiliki data delta HF Sehingga nilainya 0 Sehingga kalau dihitung CO2 delta HFnya adalah negatif 393,5 Sedangkan H2O adalah negatif 241,8 dikali 2 Kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 877,1 Nah kemudian delta HF dari CH4 ini adalah negatif 74 Negatif dengan negatif ketemu positif Kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 802,3 kJ per mol Artinya bahwa pada pembakaran metana dibebaskan kalor sebesar 802,3 kJ per mol Langkah selanjutnya karena disini melibatkan pelarut air yaitu 1000 gram air Maka langkah kedua yaitu menentukan kalor pemanasan air dengan menggunakan rumus Ki reaksi sama dengan min ki larutan sama dengan min M kali C kali delta T Di mana M ini adalah masa pelarut yaitu masa air 1000 gram Kemudian C nya yaitu kalor jenis air 4,2 J gram per Kelvin Delta T ini adalah perubahan suhu dari 100 dari 50 menaik menjadi 100 Sehingga kalau dimasukkan persamaan reaksinya Ki reaksi sama dengan min M nya 1000 gram kali 4,2 J gram Kelvin Kali perubahan suhunya yaitu 50 derajat Celcius Karena disini satuannya Kelvin Maka karena perubahan suhu baik Celcius maupun Kelvin Karena yang ditanyakan perubahan suhu nilainya sama Jadi nilainya yaitu 50K Sehingga kalau dihitung hasil ki reaksinya adalah negatif 210 kJ Delta H nya 802,3 kJ per mol Sedangkan ki reaksinya adalah negatif 210 kJ Langkah selanjutnya yaitu menentukan mol CH4 Langkah selanjutnya yaitu menentukan mol CH4 berdasarkan perubahan entalpi pembakaran CH4 dan kalor pemanasan air Tadi di depan dijelaskan bahwa delta H pembakaran CH4 adalah negatif 802,3 kJ Sedangkan ki reaksinya adalah negatif 210 kJ Delta H rumusnya adalah ki reaksi per mol CH4 Sehingga jika saya masukkan angkanya maka mol CH4 sama dengan 210 dibagi 802 Kalau kematikan nilainya adalah 0,2617 mol Karena yang ditanyakan adalah masa Banyaknya gas dalam gram disini Maka mol CH4 ini diubah ke dalam masa Yaitu dengan cara dikalikan dengan MRCH4 Untuk menghitung MRCH4 berarti dikalikan dengan ARC ditambah 4 ARH ARC nya 12 ARH nya 1 berarti 12 tambah 4 16 Sehingga masa CH4 adalah 0,2617 dikalikan 16 Hasilnya 4,1872 gram Jadi kalau dari pilihan ini jawaban yang benar adalah jawaban A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!